Halo gue Randy, kali ini gue mau unboxing F3 Iceberg ini cooler yang banyak banget orang rekomendasiin di komen-komen juga banyak yang nanyain terus kemarin gue polling juga 46% mintanya F3 Ice Howberg ini nah cooler ini gue belinya di Shopee, di toko Suman Gaik ini harganya Rp188.000 pas gue beli itu gue udah cari-cari dimana-mana itu masih di atas 200 Cuma di toko itu doang yang masih di bawah 200 makanya gue langsung ambil di toko nya juga banyak jenis cooler ya L01 gue juga beli di toko itu tapi di Tokopedia nya oke sekarang gue kasih liat dulu isi kotaknya ini gue udah minta orangnya check-in ini gue ga ngerti fast cooling, kayaknya 3 second paling F3 Ice Howberg semi konduktor cooling, made in China easy installation, connect the power to enter the cooling mode oke ini gambarnya, dia pake iPhone 11 atau iPhone 12 ga tau fast cooling, low noise, mobile phone holder oke nah ini menarik, dia pakenya 5V 1.2A padahal ada RGB nya nah ini ukurannya ini udah dibuka ya udah dites katanya emang gue minta sih sebelum dikirim, soalnya gue agak males kalau misalnya barang-barang yang kayak gini nanti dateng ga habis dipake, harus retur lagi nyaman dapet kabel data tumpet kabel data nya dibungkus ini user manual nya, ada bahasa inggris nya oh ada stand nya, holdernya USB port power on off applicable nya dari 7.5 sampai 9.5 nah ini beda sama di bungkusan luar di bungkusan luar ditulisnya 1.2A kalau disini 5V 2A or higher jadi ada indikator juga oke ini bahasa Cina udah sisanya kita lihat kabel nya dulu oh masih micro USB ini masih micro USB jadi kalau misalnya HP kalian masih micro USB ya pake ini jadi ga banyak kabel cuma kalau misalnya udah type C pake ini jadi banyak kabel malah oke ini panjangnya kurang lebih 1.5 meter oke dan ini barangnya ini dapet pad cadangan oh ini cadangan dapet pad cadangan oh menarik nih dapet cadangan ini ini bisa ditempel di tempat lain juga nih oke ini ini barangnya ini kayak DL05 juga agak agak kesat pad nya bagus ya gue suka sih pad karetnya lembut ini barangnya modelnya dia jaring laba-laba ini sticker oke ini baling-balingnya ada 11 extreme juga ada ada tombol on off nya ini airflow nya sedikit ya cuma moga-moga tetep bagus cukup ini sayangnya masih micro USB padding nya bagus kita lihat ukurannya dari 7 wah 7 cm dari 7 cm sampai 9 cm ya jadi ini jadi ini gak bisa buat yang handphone-handphone kecil oke ini padding nya besi sepertinya ada plastik nya jadi ada plastik nya oke ya ini lebih ke besi ada lem oke kita cobain untuk beratnya sekitar 8,3 3,8 oh ini ini stand nya nah ini agak lucu nih ini on off nya disini ini off ini on ini pegangannya cuma kalau ditaruh kan berarti harusnya begini masuk akal sih harusnya memang begini supaya tetep bisa di colok seperti ini kalau dibawah kan gak bisa di colok nah ini udah masuk akal seperti ini naruh nya cuma kenapa on off nya jadi kebalik kalau misalnya taruhnya seperti ini ya sebenarnya tinggal dibalik ya coba ini bagian atas aja udah oke kita coba contoh pemasangan gue tes nya di POCO F3 jadi soalnya di POCO F3 itu paling ketara bedanya nah ini agak aneh ini gue pake kabel data bawaan gue pake kabel data bawaan cuma kabel data bawaan nya ini mentok bikin mentok gue coba pake yang lain ya jadi ini miss agak aneh ya tuh jadi ini salah produksi sepertinya oke jadi anggap aja ini yang gak berfungsi ya bagian atas atau pakein cuma masih masuk sih jadi gue tes ulang kalau ini gak digirakin bisa sampe berapa jadi cuma sampe 8 cm ya soalnya percuma kalau misalnya ini dicolok cuma gak bisa dipake atau kita coba kita pasangin dulu ke handphonenya baru dicolok ya tetep nyangkut ya jadi gak bisa oke terus kita cek aman terhadap tombol power apa enggak ini sedikit menyentuh oke untuk tombol power dia sedikit tersentuh sedikit tersentuh cuma dia gak ketekan tombolnya lumayan soft nah ini udah mentok kita lihat kuat atau enggak ini besinya seperti ini doang oke jadi ini bisa buat nonton juga lumayan atau misalnya kita lagi kalah main game udah tusun kita lagi spek teteman jadi kita bisa nonton seperti ini oke sekarang kita tes pemakaian wattnya ini yang 5V 2A oke ini penggunaannya sekitar 7W 7,7W kita coba yang tingginya lagi 7,2 tadi turunnya ke 6 ya oh iya sama kita coba yang 18W ya kurang lebih sama di 7W kita lihat yang ini ya ini 6,8 nah ini kita coba yang di 30W ini 30W oke jadi maksimalnya di 7 ya 6,8 6,9 7 7,1 kurang lebih seperti itu sekarang gue tes 10 menit dapet suhunya berapa tapi sorry ini suhu kamar gue lagi gak stabil kemarin gue bersihin AC sendiri terus termostatnya gak sesuai jadi dingin banget ACnya terlalu dingin gak sesuai sama suhu ruangan ini suhu ruangan lagi dingin banget juga oke kita coba tes atau kita tesnya barengan sama memo DL05 memo DL05 ini gue lagi gak maksimal barangnya kemarin habis gue bongkar soalnya habis gue bongkar terus gue mau cari bot upgrade caranya seperti apa gue belum dapet malah suhunya turun malah suhunya gak seperti pertama kali gue buka nah yang pertama kali kita buka itu kan sampai 7 derajat grillnya 7 derajat nah ini cuma sampai di 8 derajat doang oke kita tes barengan ngelain barengan ini supaya sama-sama ada udara yang ngalir kenapa gue pake DL05 karena DL05 harganya mirip-mirip sama ini karena di toko lain juga harganya ini 200an lebih semua karena F3 ini rata-rata harganya udah di atas 200an semua oke kita lihat 1 menit pertama oke 1 menit pertama wah lumayan cepat tadi 13,6 13,9 ini udah 12,9 dan disini udah 11,9 nah ini langsung ngejar jadi mungkin karena suhu ruangannya ini awalnya udah dingin besi itu udah dingin duluan jadinya kalau kita lihat suhu itu udah lumayan telak ya ini 8 ini 13 itu selisihnya sampai 5 derajat itu itu jauh oke udah 10 menit oke udah 10 menit ini di 7,8 emang lumayan ini 200 ribu yang lumayan oke oke ini di 12 derajat mentoknya ini juga sebenernya lumayan cuma kalau misalnya seperti ini gue lebih prefer DL06 DL06 aja bisa tembus 10 derajat tanpa pakai silikon thermal pad kalau misalnya kita lihat disini ini head sinknya dia emang lumayan lumayan besar ya dia sampai bawah sini dari sini sampai sini kalau memo kan cuma segini doang lingkaran yang kemarin kita bongkar oke kita tes pakai silikon thermal pad ya lumayan ya di 5 menit pertama jadi di bawah 10 7,2 tadi di 6,8 oke nah ini paling rendahnya di 8,9 oke jadi bagaimana menurut kalian dengan harga 200 ribu ini rata-rata di Tokopedia di Shopee ini 200 ribu dan rata-rata udah pre-order udah banyak yang kosong juga kalau dari hasil tes kita kita udah tau ya paling dingin yang mana bahkan untuk harga 200 ribu ini udah ada yang ngalahin dengan DL06 itu bisa ngalahin ini tapi memang DL06 lebih gede terus DL06 pakai silikon thermal pad itu bisa tembus sampai 6 derajat celcius kemarin dan disini cuma sampai di 8,9 oke udah selesai testnya ini yang tadi tanpa cooler dan ini pakai F3 dan ini pakai MUDL05 ini juga DL05 nah ini kita lihat jamnya ini ini cuma 15 menit langsung gue tembak lagi dan ini 10 menit langsung gue tembak DL05 lagi dan hasilnya masih segini ini bagus lumayan sebelum update itu cuma Flydigi Wingwave 2 Pro doang yang bisa tembus ke 1200 lowestnya nah sekarang setelah update udah ada DL05 yang bisa tembus nah berarti gue harus update lagi nih untuk MIUI yang baru nanti gue tes lagi semuanya nah tapi untuk sementara ini udah keliatan dari sisi wildlife extreme stress test itu lebih bagus di Memo DL05 dibanding di F3 ini oke jadi kesimpulannya tadi kita udah bandingin sendiri di wildlife stress test menang di Memo DL05 terus untuk suhu dingin ini bedanya 5 derajat menang di Memo DL05 mungkin ya bahan matchingnya juga beda ya sekarang kita fokus lagi ke F3 Ice Howberg ini ini masih pakai micro USB tapi masalahnya bukan di micro USB doang masalahnya disini ini nyangkut jadi gak bisa dipakai jadi kalau misalnya sambil colok anggap aja ini yang gak berfungsi cuma bisa satu jadi bagian bawahnya doang kenapa gue bagian bawah walaupun ini on-off nya disini ngarepnya ke atas karena ininya juga kebalik posisinya disini mestinya ini on-off yang kebalik harusnya bisa bagus ini barang semoga di seri selanjutnya Ice Howberg ini bisa bisa berinovasi lagi lah ininya lebih rapi bikinnya stain ini bisa jadi ciri khas dia oke ini bisa dibalik on-off nya pakai headcing yang lebih bagus dibanding ini kalau ini headcingnya kelihatan kayak headcing-headcing roh ya beda kalau pemukah kan udah besi-besinya beda yang warna hitam yang gue suka disini karetnya lembut jadi kalau kalian nanya ini bagus apa enggak menurut gue di skip aja jadi masih ada cooler-cooler yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah oke demikian dari gue semoga video tes awal ini udah cukup detail untuk menggambarkan performanya demikian dari Randy terima kasih